Intro Bupati Toraja Utara Kalatiku Pahimbunan kembali mengajukan peninjauan perkara lapangan pacuan kuda atau yang lebih dikenal dengan sebutan lapangan gembira rantai pau Pendaftaran memori peninjauan kembali sengketa tanah lapang pacuan kuda ini didaftarkan Kalatiku Pahimbunan melalui tim kuasa hukumnya dan tim kejaksaan negeri Makale sebagai pengacara negara di pengadilan negeri Makale Dalam memori PK tersebut Hasruddin menjelaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan pengacara negara untuk mengajukan nofum atau bukti baru dan argumen hukum yang tepat sehingga pengadilan bisa mengabulkan permohonan PK tersebut Sementara Kalatiku Usai Rapat terbatas di Marante mengaku optimis dengan bukti baru yang dimiliki dan argumen hukum yang tepat pengadilan akan mengabulkan PK dari tergugat Pemkap Toraja Utara Terkait dengan upaya hukum luar biasa yang dilakukan ini dari tim pengacara yang disiapkan apa saja nih Pak? Yang kami sudah siapkan adalah sesuai dengan peraturan mahkamah agung kemudian surat-surat bukti baru yang menentukan kemudian ada unsur-unsur yang menampakkan bahwa ada kegeluran yang nyata dan kehilapan hakim dalam memutus perkara sebelumnya mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi Jadi esensi dari PK ini adalah merupakan upaya hukum luar biasa yang lebih luas ini menyangkut kepada masalah sosial artinya sosial hukum yang kami lihat disini bahwa di setiap jenjang peradilan ini kami mendapatkan bahwa putusan-putusan ini kadang tidak mencerminkan rasa keadilan kepastian hukum dan manfaat hukum itu sendiri Jadi tujuan PK ini sebenarnya bukan hanya faktor yuridis formal tetapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya sosial Jadi menyangkut kepentingan masyarakat banyak menyangkut bagaimana pemerintah ini mempertahankan fasilitas publik yang akan dikembangkan oleh masyarakat Praja Utara pada khususnya Apa upaya hukum luar biasa dalam pengembalian aset daerah? Baru saja saya bersama-sama dengan jaksa pengecara Tegara dan dari tim pengecara Pemda Toraja Utara merampungkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atas keputusan mahkamah abung yang mengalahkan Pemda Toraja Utara dan seluruh yang terkait dengan lapangan gembira atau yang biasa disebut dengan pacuan kuda Begitu jelas hal-hal yang merupakan landasan perjuangan terakhir dari kita ini untuk memastikan bahwa demi keadilan maka seluruh aset yang ada di situ itu memang harus dikembalikan ke Pemda Toraja Utara banyak sekali yang hal-hal yang bersifat no fun itu kita buktikan bahwa pengadilan itu tidak mendasarkan keputusannya pada apa yang sesungguhnya dituntut oleh undang-undang maupun keputusan mahkamah abung satu hal yang terpenting adalah apa yang disebut dengan testimoni di aditu yang dilaksanakan oleh saksi dari pihak penggugan itu tidak memenuhi syarat secara hukum karena undang-undang maupun keputusan mahkamah abung mengatakan bahwa apabila ada testimoni di aditu tidak disertai dengan bukti-bukti autentik yang nyata naskah-naskah asli yang nyata maka itu dianggap tidak ada tidak boleh diperhitungkan sebagai salah satu landasan pengambilan keputusan dan justru pengadilan negeri makali ketika itu mendasarkan pengambilan keputusannya pada testimoni itu nah begitu juga dengan bukti-bukti yang diajukan itu semua fotokopi dan itu artinya tidak memenuhi persyaratan jadi keadilan betul-betul harus dikembalikan pada porsinya yang terpenting untuk dicatat lagi bahwa tanah yang dimaksud itu dibeli dari Ambo Badi Ambo Badi sendiri menurut kesaksian anak pertamanya mengatakan kami tidak pernah menjual tanah tapi yang benar adalah tanah kami dipinjam sertifikatnya oleh pihak Hattali oleh Hattali ketika itu Hattali Almarhum untuk sebuah kegiatan transaksinya dengan seorang pedagang China dan ketika usaha yang dimaksudkan untuk pengembalian utang itu sudah lunas dimintalah sertifikat itu dan tidak dikasih sampai hari ini jadi mereka sangat keberatan anak-anak pertama dari Ambo Badi ini sangat keberatan apabila itu dijadikan sebagai salah satu bukti bahwa tanah itu dijual dan bahkan letak tanah itu tidak termasuk dalam tanah yang dipersengkatkan yang disebut dengan lapangan gembira itu atau lapangan pacuan kuda yang kemudian berhubung menjadi lapangan sepak bola jadi itu sangat berbeda sangat berbeda jadi itu ketika saya bertemu dengan anaknya itu saya langsung minta untuk bersiap di BAP oleh Polres Tanah Teraja dan bersedia dua kali di BAP anak-anak pertama daripada Ambo Badi selamat menikmati